Innova ribbon diesel lagi, ini banyak banget Innova ribbon diesel yang mau lampunya lebih terang dan kita kasih solusi terbaik dengan tergantung tipe, kalau tipe G atau V yang lama bisa double pro G, kalau yang tipe V baru, Q, Venturer kan udah ada proyektor LED ya, tambahin satu disini gitu, atau kalau mau double pro G, jangan ini yang diganti, tapi beli headlamp tipe G murah, cuma 1 juta lebih custom double pro G. Dull, nyalain Dull, nah ini yang original LED, kalah terang sama pro G 3.0 full metal kita, tapi ini gak perlu diganti, gak usah buang duit, save money ya, karena ini awet, kita tutup ya, yang punya kita ya, tuh, ini sinarnya, tuh, 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 jangan lebih terang, ya, kita sering video ini nih, supaya apa, supaya educate people, kenapa kita gak main pro G LED, ada alesannya, alesannya, ya, tapi kadang kalah terang, kedua, ya, gak ada spare part, ketiga, kalau mati, harus bongkar headlamp, karena dia LED-nya semua, sinarnya built-in di dalam, ya kan, keempat, kadang dia kalau mati, jadi harus buang semua, kelebihan ini cuma dua, yaitu, satu, gak panas, kedua, kuatnya irit, udah itu aja, tapi buat lampu utama kurang maksimal, iya kan om, udah liat kan, iya, iya kan, kalau merek tinggal tempel sticker om, merek mah gampang, orang bikin merek tuh gampang, cuman tempel sticker, bikin box, jadi merek, tapi yang menentukan kuatnya sebarang adalah, makanya kita educate people-nya adalah bahan material, komponen, proses pembuatan, iya kan om, iya, lebih terang kan, dari projilet ya, iya, makanya gak dibongin kan, tuh, tuh, iya kan, gitu, thank you semuanya, ini solusi terbaik buat Innova Ribbon Diesel, Innova Ribbon Bensin juga, jadi proyektornya cuma dua jutaan, HID-nya cuma 500 ribu upgrade, itu garansi HID-nya dua tahun, bolan sama balas, proyektor ini 10 tahun kadang-kadang gak rusak, karena hot chrome plating, kawan-kawan hot chrome plating, ya, thank you semuanya, om, thank you ya, makasih, thank you.